Tulis apa yang mau lo lakuin, tulis juga apa yang udah lo lakuin Poinnya disitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Samawe Adventur Masih sama gue Awe dan sama sahabat gue yang belum berubah Masih epe Masih epe Gimana teman-teman kabarnya Semoga dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat selalu ya Bang Ya siap Biasa bang Sebelum kita mulai cerita Kita promote dulu Oke Yang belum support channel Samawe Adventur Silahkan kalian bisa support dengan klik subscribe Channel Samawe Adventur Jika kalian juga suka Kalian juga boleh share-share video dari Samawe Adventur Kalau ada kritik, saran, apapun pertanyaan apapun Boleh kalian tulis di kolom komentar Jangan ditahan Jangan ditahan Dan kalau ada yang pengen bertanya langsung ke Samawe ataupun ke teman-teman lain Samawe punya forum grup WhatsApp Disitu dalam ada dua grup Banyak banget orang Disitu banyak obrolan yang santai Banyak obrolan yang serius tentang pertanyaan pendakian Seperti pendakian Apapun itu bisa ditanyakan Nanti untuk gabung ke grup WhatsAppnya Silahkan klik link di deskripsi nantinya ya Terus di tanggal 25-26 Juni Eh, Juli 26 Juli Iku akan ada gathering Camping Seria Teman Jalan Samawe Rencananya akan diadakan di Bumi Perkemahan Madalawangi Cibodas, Jawa Barat Camping Camping Kita disana nanti ada keingatan outbound Sharing-sharing Dan soft tracking bagi yang mau Untuk ke Curug Cibodas Ya, teman-teman Agak capek Bukan agak capek sih ya Horor-horor-horor terus Cuman lagi-lagi Sama Weventure Nggak cuma horror mungkin ya Kali ini kita Coba menyampaikan Apa yang sudah kita janjikan Dalam latihan Di segmen ini ya Ngopi Ngopi Ngobel Perkara Ilmu Kita coba ngelanjutin 13 materi dasar Untuk pendakian 13 bang ya 13 Tapi kali ini Kita cuman Kupas 2 Iya Siap Dua materi aja Karena 13 Bisa sampai besok Selesai Jadi kepanjangan Ya Yang akan kita coba Bahas Atau kita berdah Kali ini adalah Yang pertama adalah Montenery Ya bang ya Yang kedua itu Apa bang gira-gira Manajemennya kali ya Manajemen perjalanan Itu sih Dasar ya Dasar bisik Mudah-mudahan aja Bermanfaat Buat teman-teman semua Ini Ngobrol ya Oke Tidak ada Ini obrolan Antara Siap Awek Dan Hepe Bang Bisa kita mulai Oke Tapi gini bang Sebelum mulai ke Masari Kita akan Sebenarnya Sebutan kita tuh apa sih bang Yang paling pas Sebutan buat channel Buat kita Para penggiat lah Kalau Kan ada yang namanya itu Kalau di kampus Ada sis pala Ada pecinta alam Yes Tengah ke gunung Penikmat Kalau gue bang Lebih setuju ya Maksudnya lebih setuju Untuk disebut Penggiat alam Penggiat alam Dibanding pecinta alam Karena apa Karena malu bang Berat ya Malu banget Nyandang Sebutan pecinta alam Itu sangat malu Karena gue yakin Dengan gue Masuki hutan Konservasi Mau tidak mau Gue pasti meninggalkan jejak Bang Iya Beranggiatan Toh ada Ada wacana Yang boleh meninggalkan Hanya boleh meninggalkan jejak Kalau jejak kita doang Gitu kan Kalau ada Rumput atau pohon Yang kita injak Sama aja Ada batang Yang kita patahin Ada sumber air Yang kita kotorin Ya malulah Beban Ya gitu sih bang Jadi mencintainya Dimana gitu ya bang Ya betul Kalau gue sebatas Gue sebagai penggiat alam Berusaha untuk mencintai Ya berusaha aja Untuk menjaga Biar gak Gue waktu itu gak berusaha Soalnya ada kayak gini bang Ah gue nih pendaki gunung Wah temen gue kemanjat Terus ada penipat alam Jadi Gimana tuh Mendefinisikan itu Secara global Gue rasa sih Itu karena Kurang pengetahuan Waktu bukan kurang Apa ya Kurang pengetahuan Kurang pengetahuan Tentang definisi Mencintai alam Itu apa sih Kalau buat gue Mencintai alam Adalah Seseorang yang melakukan Suatu kegiatan Dengan selalu Melakukan konservasi Umumnya sekarang Tidak ada Mendaki-medaki aja Hobi-hobian aja Foto-fotoan aja Itulah Hanya itu Sekarang ya Rata-rata Jadi Lebih cocoknya Mungkin sekarang Jadi penikmat alam Dibandingkan Penikmat alam Kalau penikmat alam Kita masih melakukan Kegiatan di Alam Bebas Gala macam Kadang-kadang Kalau Gue suka naik gunung Gue suka Gipendaki gunung Wah Lu naik gunung Begitu aja Lu Menikmat alam Berarti Lu Jadi Kayak agak rancur Jadi Kita perlu Sebutan yang paling Pas Bener ya Menurut kita Lagi-lagi Menurut kita ya Lagi-lagi Menurut kita ya Kalau misalkan Abang-abang Teman-teman Semuanya Punya definisi Yang lebih Pas Buat Apa sih Kita ini Siapa sih Kita ini Ya Munggu Disampaikan Di kolom komentar Kalau kami Ada yang salah Tolong Tegur kami Yang digimbin aja Takutnya Nanti yang lain Terima informasinya Salah Jadi Kesimpulannya Sebutan kita adalah Penggiat Alam Bebas Lu setuju Dengan Apa yang Setuju banget Emang gitu Sebenarnya Jadi Lu juga Mewakili Lu sebagai Benar Gunung Penikmat Senja Alam Gitu sih Jadi Apapun itu Kegiatannya Maksudnya Kayak model Olahraga Minat khusus Bang Penggiat 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 Alam Itu banyak Penggiat Alam Bebas Itu banyak Hiking Kita Rinding Rock Linding Kita Rafting Kita Caving Kita Canyon Ring Kita Ruk Jam Banyak Kegiatan Alam Bebas Yang Kita Lakukan Jadi Buat Gue Itu sih Kita Penggiat Alam Bebas Siap Itu sih Bang Kemudian Untuk Menjadi Seorang Penggiat Alam Bebas Itu harus Punya Disiplin Ilmu Yang Tadi Kita Beras Oke Harus Menjadi 13 Matri Dasar Betul Tapi Kita Cukup Bahas Dua 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 Dulu Dua Disi Ngopi Berikut Bang Gue Dini Merokok Jadi Dua Itu Kita Bahas Dulu Di Motor Nering Oke Siap Motor Nering Arti Dan Definisi Arti Dan Definisi Monggo Bang Monggo Siap Jadi Monta Nering Itu Sebutannya Adalah Para Penggiat Alam Bebas Yang Melakukan Kegiatan Di Gunung Hutan Jadi Sebenarnya Dibilang Ada Yang Tadi Pemajatan Plending Rafting Dan Ternyata Induk Dari Itu Semua Kita Sebut Mount Nering Bang Atau Gunung Hutan Kenapa Gunung Hutan Karena Gunung Hutan Gunung Itu Sudah Lengkap Gunung Hutan Ada Nama Goa Kemudian Tebing Sungai Itu Ada Masuk Ke Kalau Goa Camping Sungai Rating Jadi Semua Kegiatan Gunung Hutan Itu Sudah Mencakup Semuanya Jadi Kalau Sekarang Di Bagian Beberapa Organisasi Kecil Atau Kelompok 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 Kecil Terima Mungkin Sepala Jadi Masih Mengklasifikasikan Bahwa Divisi Gunung Hutan Divisi Oklandi Divisi Dayung Sebetul Sebetulnya Sebetulnya Menurut Gue Sama Itu Dalam Gunung Hutan Sejauh Itu Masih Tidak Melenceng Jauh Makanya Buat Disiplin Ilmu Yang Paling Pertama Dasar Itu Gunung Hutan Atau Mountaineering Jadi Mountaineering Itu Adalah Segala Disiplin Ilmu Penggiat Alam Bebas Meliputi Gunung Hutan Kemudian Di Mountaineering Itu Ada Tipe Tipe Ada Tiga Ada Ada Walking Terus Yang Kedua Rock Landing Yang Ketiga Ice Landing Gue Takut Salah Bahasa Inggris Ice Landing Jadi Kalau Kita Lihat Model Model Gunung Indonesia Gunung Berapi Atau Stratocococano Atau The Ring Of Fire Jadi Tipikal Gunung Di Indonesia Itu Banyak Ini Ya Banyak Cara Untuk Melewatinya Seperti Yang Tadi Bagian Depok Nering Itu Jadi Kalau Misalnya Dijelasin Secara Spesifik Itu Kalau Buat Buat Jadi Grade Ini Termasuk Grade Kalau Kita Sebut Grade A Grade D C Grade H Yang Tertinggi Yang Menengah Yang Low Middle High Yang Lownya Itu Rata-rata Gunung Di Jawa Di Awal Semua Tapi Ada Si Yang Sudah Masuk Rock Landing Contohnya Raw Jadi Hill Walking Itu Kita Jalan Di Punggungan Atau Di Atlusnya Bukit Perbukitan Kita Jalan Itu Hill Walking Jadi Melakukan Kegiatan Pendakian Cukup Menggunakan Kaki Dan Tangan Saja Mungkin Sesekali Untuk Bantuan Pada Saat Manjat Atau Meraih Ranting Atau Akar Untuk Bantu Kita Naik Tingkat Medan Tempu Yang Tidak Terlalu Sulit Untuk Dari Low Ke Medium Tracking Contohnya Untuk Kita Melakukan Hill Walking Untuk Gunung Gunung Di Indonesia Atau Di Jawa Kira Kira Kalau Misalkan Umumnya Gunung Gede Gede Masih Masuk Hill Walking Terus Jawa Tengah Hampir Jawa Tengah Hill Walking Sindoro Kemudin Muhammad Hill Walking Kalau Ke Arah Timur Ya Ada Sedikit Ke Rocklanding Untuk Raung Raung Puncak Sejati Kita Melewati Tahap Rocklanding Atau Yang Tebing Citata Kita Menaik Gunung Parang Ada Dua Jalur Ada Dua Pilihan Jalur Gunung Parang Kurwa Kata Dua Pilihan Jalur Kita Bisa Dengan Hill Walking Bisa Juga Dengan Rocklanding Itu Bisa Dengan Verata Verata Apa Verata Itu Bahasa Itali Jadi Lewat Tangga Bahasanya Kalau Masalah Sejarahnya Adalah Di Perang Dunia II Di Itali Itu Jadi Ada Satu Tebing Yang Dipasangi Tangga Untuk Akses Sentara Setelah Itu Ya Sudah Akhirnya Dikenal Sebagai Verata Penekian Tebing Melalui Tangga Tapi Gue Pernah Dengar Ternyata Di Gunung Gede Itu Puncak Alam Melokok Berjalan Sampai Puncak Gunung Gede Itu Bisa Melewati Dengan Proses Rockland Bimbang Jadi Potong Dari Kanang Badak Langsung Masuk Ke Kawah Kawah Wadon Yang Di Bawah Itu Atas Men Nanti Menembusin Ke Gunung Sewa Yang Paling Yang Seberang Menembus Puncak Gede Tapi Dengan Metode Kalau Menyobain Gede Biasa Itu Lagi Lagi Harus Dipakir Sama Orang Profesional Itu Untuk Helwoking Kalau Untuk Rocklanding Sudah Mungkin Baca Dari Namanya Rocklanding Yang Kira Kita Melakukan Pemanjatan Menggunakan Sistem Apa Siapa Ya Panjat Tebing Terus Yang Ketiga Ada Ice Rocklanding Di Indonesia Mungkin Contohnya Baru Satu Karten Tapi Ada Tiga Tempat Di Pegunungan Sediman Ada Beberapa Di Sana Itu Kalau Di Luar Negeri Banyak Yang Mungkin Untuk Rocklanding Bang Nah Terus Ini Bang Ini Nyangkut Sama Tujuan 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 Jadi Dalam Artian Untuk Ngering Itu Awal Poin Itu Yang Mendaki Itu Kegiatan Alam Bebas Di Gunung Itu Banyak Tujuan Puncak Banyak Tujuan Puncak Pada Saat Sekarang Mulai Makan Banyak Korban Segala Macem Karena Kurang Pengetahuan Kurang Persiapan Jadi Terkenal Sistem Pendakian Ada Dua Dua Dengan 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 Hasil Yang Beda Dengan Sebutan Hasil Yang Berbeda Jadi Kalau Misalkan Satu Ada Himalayan Style Terus Ada Alvin Style Mungkin Teman Teman Juga Misalkan Gini Nih Gue Sama Lu Bang Dua Bang Kita Expedisi Bang Naik Mana Gunung Bede Oke Daek Berdua Lu Sakit Iya Kan Gak Bisa Meneruskan Perjalanan Dan Itu Misinya Harus Sampai Karena Expedisi Ada Target Apa Lu Sakit Terus Gue Masih Sehat Nih Sebu Jalan Nih Puncak Kira 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 Expedisi Dibilang Gagal Atau Dibilang Berhasil Sesuai Dengan Tujuan Awal Bawa Puncak Jadi Biasanya Kalau Ke Everest Kan Untuk Wah Lu Sudah Menang Everest Ada Foto Puncak Ada Dokumentasi Itu Kalau Berhasil Berhasil Walaupun Satu Orang Oke Kenapa Bisa Berhasil Satu Orang Kasian Nom Tim Satunya Yang Lu Gak Bisa Naik Karena Tujuan Puncak Dan Dokumentasi Yang Pertin Gue Ada Dokumentasi Untuk Gue Laporan Gue Sudah Melewati Tim Jadi Kalau Misalnya Gue Bicara Gue Pribadi Gue Gagal Tapi Kalau Gue Bicara Tim Berhasil Oke Kalau Tim Berhasil 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 Walaupun Disitu Ada Dua Orang Tiga Orang Empat Orang Yang 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 Bicaranya Tim Itu Berhasil Nah Itu Masuk Kategori Himalayan Style Atau Alpine Style Masuk Ke Himalayan Style Himalayan Style Itu Yang Dipakai Sama Para Pendaki Pendaki Everest Atau Elbrass Kalau Untuk Ekspedisi Ya Untuk Ekspedisi Karena Mereka Butuh Target Tim Adalah Puncak Dan Dokumentasi Jadi Gimana Caranya Dapat Dokumentasi Walaupun Harus Melangkah Dengan Tetapi Tati Ibaratnya Gue Sudah Enggak Kuat Oksigen Bawa Biar Lu Yang Masih Kuat Sampai Atas Jadi Tidak Egois Setara Individu Itu Jauh Dikesampingan Tapi Kebutuhan Tim Itu Tujuan Tim Sangat Sangat Jadi Sangat Penting Oke Itu Kan Himalayan Style Nah Kalau Misalkan Kita Pake Alpine Style Satu Orang Sampai Puncak Tim Sistinya Tidak Puncak Sebenarnya Ada Sih Maksudnya Maksudnya Tim ini Harus Berhasil Harus Semuanya Di atas Itu Yang dimaksud Alpine Style Jadi Kesuksesan Itu Yang Kita Bisa Berjalan Bersama Berdiri Bersama Jadi Apa Tingkat Persahabatan Apa 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 Gitu Yang Buat Puncak Puncak Nah Ini Adalah Penjelasan Penjelasan Dari Beberapa Temen Atau Penjelasan Dari Beberapa Ucapan Gue Yang Kemarin Kemarin Kalau Mas Gue Bilang Ya Kalau Temen Sakit Jangan Ditinggal Gitu Kan Udah Disini Aja Atau Beberapa Yang Kuat Naik Itu Mungkin Dengan Cara Himalayan Saya Cuman Kalau Misalkan Kita Berada Dalam Jata Expedisi Dan Kita Menentukan Expedisi Dengan Gaya Alpine Style Ya Pada Satu Sakit Nggak Bisa Nerus In Yang Bisa Diterus In Dia Karena Nggak Akan Cheapment Target Dalam Artian Kita Menyebut Bahwa Dengan Menggunakan Sistem Alpine Kita Tidak Bisa Mencapai Puncak Kalau Kita Tidak Semua Termatian Expedisi Kita Gagak Jadi Baiknya Sudah Kecuali Kita Menggunakan Sistem Himalayan Style Baru Bisa Satu Orang Lima Orang Di bawah Satu Orang Naik Puncak Dokumentasi Oke Gitu Siap Jadi Persimpulannya Bahwa Himalayan Style Itu Target Puncak Dengan Teamwork Jadi Nggak peduli Berapa Orang Punya Yang Mungkin Satu Orang Sudah Sudah Dijawakan Sukses Summit Attack Betul Bang Dan Kalau Alpine Style Adalah Summit Attack Dengan Semuanya Bersama Sama Di Puncak Itu Untuk Mountaineering Siap Lagi Dari Lumpasan Ternyata Kita Dari Ternyata Banyak Juga Teman-teman Yang Tau Dan Siapa Tau Ini Juga Tau Baru Sedikit Dan Kalau Ada Teman-teman Yang Mau Tau Lebih Lengkap Tolong Tulis Di Kolom Komentar Nah Terus Montenering Sudah Kita Bahas Manajemen Perjalanan Karena Ini Sangat Penting Fungsinya Penting Buat Kita Si Pelaku Terus Buat Generasi Selanjutnya Atau Pendaki Selanjutnya Siapapun Itu Yang Menuju Tempat Yang Sama Dengan Kita Lakukan Saat Itu Sangat Sangat Berarti Informasinya Sangat Dibutuhkan Jadi Sangat Penting Kalau Kita Menggunakan Menenai Perjalanan Dengan Benar Jadi Poinnya Ada Lima Ada Lima Enam Lima W1 H Jadi Lima Jaman Perjalanan Setelah Kita Mengetahui Bawa Motor Nering Itu Ada Style Ada Apa Dan Untuk Melakukan Kesana Kita Perlu Yang Namanya Manajemen Perjalanan Untuk Kesuksesan Sebuah Expedisi Atau Apa Itu Yang Dinamakan Dengan Lima W1 H Oke Lima W1 H Itu Menopang Kegiatan Apa Rata-rata Gini Kita Sudah Ternyata Sebagai Kegiatan Bebas Berarti Nggak Jauh-jauh Dari Yang Namanya Alam Jadi Alam Itu Banyak Pemanjatan Pendakian Tadi Dari Singgung Kita Bagaimana Untuk Supaya Penjalannya Sukses Cuman Maksudnya Gini Kita Membutuhkan Itu Untuk Penampuan Apa Pertama Kita Pendakian Kita Butuh Selain Pendakian Apa Kita Butuh 5W1 H Oke Explorasi Kita Pada Penampuan Explor Satu Tempat Kita Jual Senjakan 5W1 H Observasi Kita Butuh Terus Penjelajahan Atau Penelusuran Kita Juga Butuh Dokumentasinya Sangat Menjelajahan Iya Mau Rating Mau Kepin Kita Butuh Nah 5W1 H Siap W pertama Apa Si W pertama What What Apa 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 Yang Kita Lakukan Ya Ya Gitu Si Jadi Kita Harus Tahu Apa Si Yang Kita Lakukan Yang Tepatnya Ya Ya Itu Tadi Balik Menggunakan Yang Berapa Yang Lompok Itu Kita Mau Melakukan Menakian Kak Sepasih Melusuran Kak Esplorasi Tentukan Dulu Apa Apa Dulu Tentukan Apa Si Yang Mau Kita Lakuin Siap Itu Pertama Bang Contoh Kita Melakukan Pendakian Pendakian Tim Lima Orang Tujuh Orang Biasa Oke Setelah Itu Bunung Mana Si Bunung Mana Si Where Berarti Di Lokasinya W2 W2 Dimana Benar Artinya Dimana Benar Benar Karet No Tolong Lurusin Jadi Where Dimana Kita Mau Melakukan Itu Contoh Misalnya Oh Kita Melakukan Gunung Gede Pendakian Dari Judulnya Kemudian Dimananya Lokasinya Di Gunung Gede Betul Lokasinya Di Gunung Gede Berarti Kita Harus Tahu Gunung Gede Informasinya Apa Aja Sih Kepinggan Berapa Jalurnya Ke Apa Medan Apa Jumlah Pos Berapa Sumber Air Dimana Cuacanya Dimana Tempat Camp Dimana Sumber Air Terakhir Camp Dimana Segala Sesuatunya Kita Harus Tahu Oke Berarti Kalau Oke Lokasinya Di Gunung Gede Kemudian Kita Lewat Jalur Cibodas Lagi Apa Kita Melakukan Pendakian Dimana Where Gunung Gede Informasi Apa Kita Dapat Gunung Gede Karena Kita Mau Naik Gede Cibodas Berarti Sekalian Data Informasi Tadi Abang Gila Yang Post Atau Si Masih Atau Ada Tempat Adap Adap Kemudian Ketiga 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 Kapan Kenapa Bang Kenapa Kenapa Kita Ngapain Kita Nah Jadi Walaupun Poin Nomor Tiga Bang Ini Adalah Titik Balik Dari Poin Poin Lain Balik Ke Diri Kita Why Kenapa Kenapa Kita Ngelakuin Itu Mau Explorasi Mau Pengelusuran Mau Ekspor Mau Ya Pokoknya Harus Jelas Tujuannya Apa Apakah Naik Gunung Cuman Foto Dapat Foto Terus Turun Nanti Tenggara Itu Tujuan 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 Lakukan Dengan Apapun Sesudara Mungkin Sesefisien Mungkin Untuk Bisa Mencapai Tujuan Tujuan Tantai Harus Nyimpang Kemana Misi Dan Isi Kegiatan Mungkin Yes Wai Kenapa Tentukan Kenapa Kita Mau Naik Gunung Gede Lewat Jalur Cibodas Kita Melakukan Pendakian Di Gunung Gede Lewat Cibodas Tujuan Kita Adalah Untuk Menambah Wawasan Jam Terbang Bahasanya Explorasi 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 Pribadi Contoh Seperti Tidak Kalau Pengen Digulang Menaki Jadul Senior Bagi Yang Pengen Punya Sebutan Akhirnya Tidak 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 Masuk Tidak 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 lagi bang kita harus tahu kondisi satu cuaca cuaca itu yang paling penting ya iya kan cuaca terus perizinan pendakian masuk ke tawar si maksi si maksi kapan gunung buka gitu kita dapat si maksi mungkin temen-temen ada yang belum tahu si maksi maksi tuh surat izin masuk kawasan hutan konservasi kita harus dapat izinnya dari pemangku apa sih kepentingan tempat ya entah itu dari petugas Taman Nasional atau ya jadi apapun punya pemangku yang punya punya warna untuk mengeluarkan izin jadi kapan ya kita harus tahu cuacanya dulu yang makanya situs April September 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 April musim hujan musim panas musim hujan dengan intensitas hujan ringan musim panas dengan intensitas tubuh yang sangat tinggi musim hujan dengan intensitas badai yang tinggi ya kita harus tahu kita harus cari tahu dulu jangan sampai kita mendaki di waktu yang salah kapan waktunya paling tepat untuk mendaki gunung yang paling aman gitu kali ya April September September periodenya April September kalau menurut menurut gua ya kali lagi maaf ya menurut gua dan mungkin banget setuju lah kalau menjaga April September adalah periode yang baik untuk kita hiking atau mendaki ataupun kegiatan alam bukas cuaca nyaman panas maksudnya ya panas setelan di April panas kalau udah masuk setelah hujan tapi tidak terlalu tinggi masih bisa kita bisa menyesuaikanlah badai-ibadai juga insyaallah sedikit-sedikit walaupun enggak bisa ditebak medan gitu ya tuh kemarin lagi-lagi kita hanya memperkecil kemungkinan kita menemui sesuatu hal yang tidak menyenangkan karena Indonesia ini cuma hari dua musim ya 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 panas ya noval gitu ya hahaha tidak ada musim banyak itu waktu yang paling tepat itu adalah September April 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 September seri maaf nanti September kalau set teman-teman cek deh coba ya September Oktober itu udah mulai hujan Desember udah mulai tinggi nanti tas Januari sampai Maret bisa tutup gue tiga bulan awal tahun itu ada ada dua berwarasan memang menurut gua satu pemenjauhan ya misalnya pemeriksaan kedua juga mereka melakukan itu untuk mengurangi tingkat kecelakaan di gunung soalnya kan cuacanya lebih ekstrim badainya ekstrim jadi baiknya pengolah menutup area penerjian agar tidak terjadi hal sesuatu yang lebih banyak gitu sih itu bang when dan itu when itu juga bisa kalau kita mau pendakian masalah kapan-kapan apa anak kampus hibur gitu ya hahaha kapan dulu kerja dapat cuti ya betul jadi sekolah 8000-nya bukan juga when kampus gimana terus yang kerja cuti dapatnya apa ya oke empat-empat setelah kita mengetahui bahwa ah kita mau lakukan pendakian kemudian kita udah tau lokasinya belum gede lewajah Uchibodas tujuan kita udah eksplorasi wawasan waktunya adalah April ya April sampai nyatakan oke oke setelah itu setelah udah sampai situ kita tadi wu kita urbas belum wu tadi wuai malah ya tadi wuai kenapa oke harusnya tadi wuai di datang tapi udah kita tukar lah ya wuuh dengan siapa gitu nggak buat bentuk timnya betul jangan sampai kita naik gunung yang cuma 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 akhirnya akhirnya belum lagi banyak jadi tim itu jangan di-spelein maksudnya kenapa sekarang banyak banyak Open Trip banyak apa namanya dia banyak-banyak kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama semua secara massal tanpa kita mengetahui kapabilitas dengan kualitas tim itu menjalan bersama kita itu sangat rapuh banget banget rapuhnya ya pada saat kita punya kekurangan berjalan lambat kita enggak tahu kita bakal ditinggalkah kita bakal tercecer kah pada saat kita terjadi kecelakaan bercedera mereka mampu menangani kah itu sangat rumit jadi sebaiknya kalau teman-teman mau melakukan aktivitas pendakian mungkin yang baru mulai coba-coba atau dimanapun baiknya berjalanan dengan tim atau dengan orang-orang yang sudah benar-benar berpengalaman dan mengerti minimal seperti ini langsung ke survival basic mengerti dan setiap kawan juga penting minimal kalau misalnya enggak punya teman kayak gitu Oh udah lah ikut trip trip aja cari trip yang bener-bener punya punya potensi yang bagus ya siap gitu banyak banget Bang Indonesia wangah gua agak promohin temen-temen agak promohin juga emang gua sangat sabuk dengan misalkan di sini ada Indonesia Expedition itu ada Bang Sofyan Arif Esa sama Bang Afin Regi di sepanjang meter itu maksudnya udah itulah terus ada juga peta Venture punya Bang Adi Wa Yudi terus ada main outdoor juga ada juga disitu Bang Rahman Nuklisnya juga ada Dodi Aventure nama-nama besar terus ada juga Bang yang namanya kecil sama-sama WF2 Pro tetap-tetul tuh ya boleh tapi berapa bang sih maksudnya gua di namanya juga usaha ya bangnya sih jadi gue juga kebetulan emang guiding juga kan Bang jadi juga kenapa gua sudah berani menawarkan gitu bahwa oke lah kalau mau trip trip gue berani menjadi baiknya jodoh-jodoh ya itu walaupun masih anak bawang Alhamdulillah sudah sudah dapat sertifikasi penganduan gunung jadi sudah beranilah menjual diri kalau oke gua bisa melayani teman-teman nih dengan teman-teman yang gua punya dengan sertifikasi yang gua punya segera-tidaknya ada yang mengakui bahwa Oh ya udah siapa ini membunuh ini untuk bisa jalan gitu sih Bang kalau kalau ditanya Hai itu punya gitu ya eh ya wujan dengan siapa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge terus kemudian aku menentukan tim gua menjadi lima orang wuuh dengan kapabilitas yang cukup lah gitu buat gua gitu setelah itu Bang hahaha hanya apa sih Bang wuuh awat wuwer wen wai sudah gitu nah terakhir itu kali ya ha 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 bagaimana caranya kita melakukan pendakaian itu dengan tim lima orang kemudian di musim di bulan April menanti gunung muda lewat jauh Cibode Yes satu kita harus semuanya poin dari lima W itu kita kumpulin nah kita desain kita desain ya kita tinggal tulis nih gimana sih timnya siapa aja tanggalnya kapan tanggalnya kapan ya kan iya kan iya kan iya kan tanggal iya bagaimana cara melakukannya bagaimana cara melakukannya ya seleksi kita harus tahu iya udah secara secara kita berjalan sama siapa ya si kita mau perginya kapan nih cari waktu yang tepat kita mau pergi kita kenapa mau pergi ke sana itu tukang tujuannya apa kayak gitu sih poinnya mungkin gua nambil di haunya itu perencanaan gitu ya setelah kita udah berkumpul dengan apa gitu kita kita merencanakan briefing itu yang apa disebut yang tiga tiga tipe itu yang prak-prak kegiatan kemudian kegiatan berlangsung laksana berarti kan kemudian evaluasi evaluasi kegiatan oke kemudian dokumentasi dan lpj terakhir itu empat berarti tiga dokumentasi dan lpj bisa di ada di evaluasi juga sih bang cuman kita jabarin aja lebih detail lagi oke yang pertama perak kegiatan ya perak kegiatan apa sih ngapain sih pada perang-perang kan tinggal WhatsApp aja bro nah itu kadangnya nggak tertikir sama temen-temen tiba-tiba langsung oh udah jalan kumpul naik gitu iya ini kurang ini kurang-kurang juga boleh gue lagi sakit lagi gue dengan badan gue lagi mules gue lagi sembarangan dengan itu karena kita tidak memperhatikan hal itu jadi ya kita sentuhkan peraknya tuh oke kita siapin ininya dari dari orang raganya dimaksimalikan dua minggu terakhir sebelum kita penajian lari joggingnya suapnya apa kelompok kecil WhatsApp gitu ya jadi ini yang udah terbentuk puluh disitu untuk prepare apa siapannya planning-planning rapat-rapat kecil gitu terus ininya nih kegiatannya iya kan tadi kan terang udah begitu udah semua udah rapi tinggal action hajar tuh action hajar itu itu yang agak-agak ini dong kadang-kadang kalau kita kita udah ngomongin nih begini gitu kita mau di jalan di posisi ini rencana kita tinggal di lapangan meleset semua kita ya biar itu ya jadi gitu sih Bang balik ke poin CD satu video kemarin disiplin disiplin ya segala sesuatunya disiplin bahwa semua kita sudah tahu informasinya pendakian dari posisi kesini sekian jalan ini sekian jalan disini jadi berarti kita udah memblik down bahwa oh kita harusnya jalan dan sini nanti berikutnya di sini ya macam kalau jalan sesuai dengan detail itu aman tapi jika terjadi sesuatu hal yang tidak di luar lu gana misalkan cedera lah atau apapun ya ya tidak usah aku semuanya sesuai sesuaikan dengan lapangan tapi ambil keputusannya jangan level up minta maaf misalkan gini gua harus ngecam di pos tiga di pos dua sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain tapi karena udah basicnya kita nulis kita harus ngecoin pos tiga kita maksain tuh sakit aja nggak bisa gitu tuh iya jatuhnya udah level up gitu maksudnya udah harus harus gitu harus kita turunin aja gitu oh iya sudah berarti kita kemikin makanya ada yang namanya amal timnya sebelum perjalanan yang leader ya karena itu penting karena kalau nggak ada itu ya berapa-apa bang tidak ada yang bisa ngambil keputusan jadi setelah kelompok itu masih ada pemimpin ya kalau tidak ada pemimpin akan mati jahili ya bayangin jangan bicara besar jangan bicara tinggal atas berdua-dua aja kayak gua sama lu harus ada leader-nya harus ada leader gua mau jalan set pos tiga lu capek beteng apa-apa tapi pada saat gua ngeliat kondisi lu gocek biasa aja cuman alimilunya aja yang kurang-kurang capek kalau jalan pos empat jalan-jalan tapi pada saat iya ternyata bener yaudah kita siam disini aja cuman tetep aku tapi bisa kok gue bisa kok gitu kan ini cakit biasa gua lihat cakitnya nggak biasa nggak bisa pengasang disini ya harus nurut kalau pun keputusannya itu pentingnya sih dan harus lapangan itu harus bener-bener jujur ya maksudnya satu bener-bener nggak mampu jangan terlalu dipaksakan gitu maksudnya apa sih gua pengen yang buat muncak ego lu nggak bisa nggak bisa itu nggak bisa tuh nggak bisa kayak gitulah semuanya jujur mengenal batas kemampuan diri lah jujur tapi jangan tambah-tambahin setelah perjalanan ini perjalanan bagaimana udah udah lewat turun kita pakai yang sampai tetek yang yang tanya kita bahas antara Himalayan dan hal yang kita pilih lah ya mana ya sudah turun ada evaluasi ada evaluasi itu fungsinya buat apa sih bang for membuat kita naik gunung doang terus turun berlalu amat ya enggak gitu bisa satu kegiatan berakhian karena kita kalau ternyata kita kurangi disini kita telah biar naik nih harusnya kita naik jam 6 nih kita kemarin jam 8 next kita kalau meneksi lagi jam 8 ya eh jam 6 ya karena kalau kita naik jam 8 resikonya ini ini kalau naik jam 6 kita ngajarin jadi poin detail resikonya tahu terus kita naik apa ya rumah nih obo motor misalkan dari bekasin yang otor kode ke puncak lebih nih apa namanya keci bodas satu jam uh tiga jam setengah padahal masih masih awalnya dua jam jauh ternyata aktuanya tiga jam setengah kita revisi pecah ban lah betul-betul kita tulis ialah gitu hahaha suatu yang tak terduga gitu terus foto-foto di setiap stepnya nggak bisa ada ada gue sih enggak bang Maksudnya gue tunggu itu karena mungkin temen gue punya cuman gue nggak pernah punya karena gue nggak suka foto hahaha itu kalau ini kenapa gue nggak mau ada juga negasinya foto anak bini gue banyak terus LPG laporan perjalanan kita tulis detail dari mulai kita berangkat sampai pos naik benti jalan yang berapa break jam berapa ngekembi mana sampai ngekembi berapa makannya apa-apa perjalanan itu kita tulis kita langsung yang bagus tinggal di tulisan bahwa itu level perjalanan kita untuk kita misalkan teman gue ada yang tanya weh udah pernah kebunung gede udah ya Bang beberapa bulan yang lalu sana gimana sih weh jalurnya ini Bang gua ada LPG-nya ya inilah sepertinya gitu ya kan dia baca nih serius ya itu aktualnya di jalan kemarin tinggal lu sesuai nama gua apakah lu merasa lebih dibuat atau kalau merasa lebih 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 lemah ya silahkan ukur sendiri wah ini benernya habis bensinnya sekian gue itu lima tahun yang lalu Bang Benji masih beribu ini sekarang bincang lebih lagi deh itu penting itu itu perbedaannya abang hitung sendiri deh semakinya berapa kayak gitu-gitu jadi LPG yang kita buat akan bermanfaat untuk teman-teman yang penting banget gitu gitu sih Bang jadi berarti nomadis perfect ya kadang-kadang yang apa yang kita rencanakan apa yang kita lakukan di lapangan itu kadang tidak tidak sepenuhnya sesuai gitu betul jadi kalian itu tidak sesuai dengan aktual makanya gue lebih suka ya dan gue nih sangat-sangat sangat suka menulis apapun yang akan gue kerjakan ya kan setelah itu gue tulis juga apa yang sudah gua gua kerjakan ada dua tahap 200 sebutannya plan and reporting ya akuran awal dan laporan akhir nanti verifikasinya dimana jadi di aktualisasi di lapangan terus LPG nya gimana di LPG nya adalah selisih dari plan dan report report yang kita pakai untuk plan berikutnya perbaikan-perbaikan atau apa-apa gitu ya tuh jadi tulis apa yang mau lakuin tulis juga apa yang udah lokal lo lakuin poinnya sih oke di gunung itu ya jangan jangan mas-masa untuk mencatat gitu kali ya notebook jadi itu salah satu apa sih otak kita terbatas ya langkatan wajib bolehlah dimasukin buku tulis-buku tulis cukup ya penting kalau ada kisah-kisah mistis atau romantis atau apa gitu kan bisa jadi memori udah baca-baca lucu itu sendiri deh udah bener-bener kayaknya cukup itu cukup ya temen-temen kayaknya dua poin itu juga panjang ya jadi kita bisa bahas 11 poinnya di berikutnya ya mungkin konten Mopi berikutnya bisa tiga poin mungkin atau mungkin satu poin juga sih kayaknya sesuai di how ya Bagaimana caranya tadi sudah yang HP LPG kemudian nantikan di LPG itu sama perencanaan itu kita masih tahu nih kira-kira pakaian orang yang support untuk melakukan perjalanan ini apa ya nanti ada di P2M maka itu P2M nanti kita bahas P2M PPGD banyaklah dari Kemali dan berikutnya ya P2M itu adalah apa persiapan-persiapan bekalan dan makanan dan makanan ya teman-teman gitu aja semoga bermanfaat sharing dari kami lagi-lagi kalau misalkan banyak kurang ada salah tolong ingatkan kami ya ya tegur kami siap jika ada yang mau nambahin silahkan tambahin aja biar informasi diterima oleh teman-teman yang lain bisa kompet dan kita berdua pun dapat masukannya baru-baru disepaket dan bisa kita upgrade ilmunya itu aja Bang ya siap Oke salam santai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat ya bang ya